kamu laki-laki atau nah ini India perempuan ini Shafiq ya nah baru kami atau kita ini jangan sampai lupa ya untuk menggunakan atau mempergunakan fiil mubarak maka harus diketahui dan ini masih sebagian masih belum keseluruhan bagaimana kalau seandainya yang melakukan lebih dari satu orang dua orang lebih dari dua orang bagaimana maka ini akan ada pembahasan tersendiri nantinya tapi sementara waktu kita hanya terbatas pada dia laki-laki saya kemudian kamu laki-laki dan dia perempuan kemudian kami atau kita baik berarti artinya apa kemana kamu pergi wahai salim ilal maka'im ilal maka'im ila artinya ke al maka'im apa artinya ruang ruang makan maka'im artinya ruang maka'im ruang makan ruang makan mat'am jamaknya al mat'a'imu ya ditulis mat'am tempat makan jamaknya al mat'a'imu kalian harus terbiasa mulai saat ini ketika menghafal isim kata benda harus disertai dengan jamak jamak harus disertai dengan jamaknya rindra ista'mil kimamah wa anta ista'mil fashid dinaikkan maskernya dinaikkan maskernya dipakai fashidnya ada? dipakai fatur rahim mana fashidnya? ketinggalan lain kali jangan sampai ketinggalan baik al-mak'am al-mak'a'im mak'am artinya tempat makan jamaknya mat'a'im ini dibiasakan mulai saat ini setiap kalian menghafal isim harus disertai dengan jamak baik berikutnya kam kam apa? berapa? wajibatan apa artinya wajibatan? siapa yang jawab porsi? syafiq? baik sahih wajibah artinya porsi ini tempat makan ya kemudian kalau wajibah wajibatun jamaknya apa? wajibah tun artinya porsi kam wajibatan takkulu filiaum berapa porsi? kamu takkul takkul apa? takkul artinya kamu makan kamu makan berasal dari kata akala yakkulu ini gak boleh lupa harus tahu karena kalian sudah makan setiap harinya yakkulu akala yakkulu makan kalau kamu makan takkulu kalau dia makan laki-laki yakkulu dan seterusnya itu harus kalian hafal kamu wajibat takkulu filiaum berapa porsi kamu makan filiaum fi di aliaum aliaum hari baik baik aliaumu jamaknya apa? al ayam hari Muhammad Muhammad Ashifah coba diterjemahkan dari awal kamu wajibatan takkulu filiaum kamu wajibatan takkulu filiaum kalau wajibatan dalam sehari dalam dalam sehari Dio coba diterjemahkan berapa 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 kali wajibah wajibah artinya apa? wajibah artinya apa? wajibah Ustaz sudah tulis kan? apa artinya wajibah Dio? porsi berapa porsi kamu makan hari ini? berapa porsi kamu makan hari ini? baik pertanyaan Ustaz mana kata ini dalam kalimat ini? mana kata ininya? ambil sebuah kaedah hari hari ya hari yaumun jika ada alif lam sebelumnya itu sudah menunjukkan hari ini jadi terjemahannya pada dasarnya sudah betul tapi ininya mana? tidak ada memang tetapi ketat kala sudah ditambah dengan alif lam itu menunjukkan hari ini contoh mata nal'ab kapan kita bermain kalian bisa menjawab dengan hazal yaum artinya artinya apa? jawab semua ini kok pada diam kenapa? belum makan ya? ii hazal yaum artinya ii boleh dengan jawaban tersebut atau dengan al-yaum mata nal'ab kapan kita bermain cukup dengan dijawab al-yaum itu sudah menunjukkan hari ini sudah menunjukkan apa? hari ini ya sudah menunjukkan hari hari ini baik ini kaedah ya ketika kata hari ditambah dengan alif lam sebelumnya maka itu sudah menunjukkan kata hari ini baik yang berikutnya akulu salah sawajabah perhatikan disini makan bahasa rapnya akala yakulu sekarang pelakunya adalah kamu laki-laki jadi apa? tak kulu pelakunya kami pelakunya saya apa? ak kulu betul? dalam atau orang Arab itu males kalau berbicara dengan ribet akulu dan terlihat tertulis tidak bagus maka alif berharokat fathah dengan alif berharokat sukun itu digabung menjadi akulu makanya kalau dalam buku tidak ada akulu dan tidak dibaca akulu tapi dibaca akulu asal-muasalnya berawal dari akulu dulu berawal dari akulu dulu sesuai dengan kaidah kita ya saya itu berawal dari hamzah akan tetapi tatkala setelahnya adalah hamzah sukun maka boleh digabung disatukan dan harokatnya panjang dari akulu menjadi akulu saya makan tiga tiga porsi yang pertama alfatur porsi sarapan wal-goda yang yang tidak berharokat dan kalian belum tahu harokatnya dikasih harokat alfatur sarapan wal-goda makan siang wal-asha makan malam langsung ditulis di buku saja langsung ditulis di buku agar memudahkan kalian untuk mengulang-ulangnya tanpa harus buka buku yang lain buka buku tulisan ini terkhusus untuk bahasa Arab bisa langsung ditulis di buku ya begitu pula dengan jamaknya langsung tulis di buku gak apa buku penuh dengan coretan-coretan bermanfaat tidak apa-apa daripada coretan gambar baik akulu salata wajabatin al-fatur wal-goda wal-asha saya makan tiga porsi porsi makan pagi atau sarapan porsi makan siang dan porsi makan malam Qasim mengatakan hadha kathirun jidan ini hadha ini kathirun banyak kathirun banyak jidan sekali sekali ini banyak sekali kata Qasim ana akulu wajabatan wahidah kalau saya makannya hanya satu porsi ya makannya hanya satu porsi baik Qasim bertanya kata salim hadha khalilun jidan khalil kebalikan dari kathir apa khalil sedikit khalil sedikit sedikit sekali kemudian Qasim bertanya mada takulu fil goda apa yang engkau makan di waktu makan siang apa yang kamu makan di waktu makan siang kata salim akulu al-aruz apa al-aruz al-aruz itu jamak dari ruzun ruzun jamaknya aruzun ya nasi set maksudnya ruzun ini ada jamaknya apakah ruzun itu satu butir nasi atau bagaimana maka jawabannya tidak menunjukkan demikian ruzun dan aruzun artinya nasi bukan berarti satu butir nasi dia nasi contoh yang lain maun apa artinya maun air air punya jamak jamaknya miahun tapi bukan berarti namanya mak satu butir air ada gak yang adanya setetes air tapi tidak demikian yang dimaksud dengan mak dalam arti adanya jamak bukan menunjukkan sesuatu yang sedikit atau tidak jadi ruzun aruzun dia nasi nasi akul 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 ruzah saya makan nasi bukan berarti nasinya cuma satu butir dia nasi sepiring atau mungkin lebih baik kata salim akul aruzah wal khubzah apa artinya khubzah wal khubzuh jamaknya akhbaz roti dan roti-roti jadi salim kalau siang hari makan roti makan nasi dan roti wal khubzah wal khubzah wal khubzah wal khubzah masih ingat tujuan dari pengulangan apa menekankan takkulu sudah menunjukkan kamu makan tapi ditambah dengan antah di akhir ini menunjukkan adanya penekanan wal khubzah takkulu wal khubzah wal khubzah dan apa yang kamu makan maka kata kasim akul samak apa artinya as-samak as-samakku jamaknya as-smak al-as-smak artinya ikan ini roti ya ini nas enak disini roti ini ikan baik as-samak as-samak was-salat apa artinya as-salat 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 artinya salat salat buah atau salat sayur jamaknya as-salat 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 nah salah wal-fakihah artinya fa-kihah buah buah jamaknya al-fawakihuh ya baik kata kata khasim aku lus-samak was-salat at-salat wal-fakihah saya makan ikan salat dan buah ma waznu ma apa artinya ma apa apa waznu waznun artinya timbangan atau berat badan boleh ma waznu berapa timbangannya atau berat badan ma waznu k dan ingat waznu waznu k k disini bukan bagian daripada arti timbangan k disini maksudnya apa disandarkan kepada kamu ma waznu k berapa berat timbangan mu ya maka jawabannya 60 kilo apa kemarin bahasa harapnya 60 situna kilan 60 kilo wama waznu ka anta dan berapa berat timbangan mu hay salim 100 apa bahasa 100 kemarin mi atu kilin mi atu kilin kemudian kau masih mengatakan anta saminun samin artinya gemuk anta saminun jiddan engkau gemuk sekali sementara salim mengatakan wa anta nahifun jiddan dan engkau kurus sekali nah baik sekarang siapa yang baca plus menerjemahkan dari awal sampai terakhir baca terjemah baca terjemah gak ada yang mengajukan diri kalau gitu Ustaz panggil reihan akram baca langsung diterjemahkan tanpa menyebutkan nama-namanya gak perlu langsung kepercakapannya berihan berihan giamahkan baca berihan 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 kaka Terima kasih. 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 Berbeda dengan kayak gini Itu akan cepat ngantuk dan malas untuk membaca Tapi kalau diangkat Itu suara akan lepas Akan lantang dan lebih bersemangat Nah, ikra Iya, salin Kam wajibatan tak kulu fil yaum Akan lantang dan lebih bersemangat Terima kasih. Belum masuk kelas, Ustaz tidak mau lagi mendengar, belum baca atau belum latihan baca di asrama. Minimal 20. Ustaz kenapa harus 20? Karena ini berdasarkan penelitian. Setiap kali baca 20 kali, Alhamdulillah, lancar bacanya. Di pertemuan berikutnya Ustaz harapkan halaman 112, Hiwar yang kedua, itu sudah dibaca 20 kali. Sudah dibaca 20 kali. Baik, sekarang kita tes memfrodat yang disebutkan namanya berdiri dan wajib bisa menjawab. Jika tidak, maka terus berdiri. Adam za'im. La danamu. Apa artinya? Danamu. Baik. Yang lainnya? Fatur Rahim. Aknusu. Mumtaz, Ijlis. Khairul Rida. Tatawabbo'u. Tatawabbo'u. Enam. Rendra. Nakwi. Tidak tahu. Jangan duduk kecuali sampai Ustaz datang. Adam. Khairul Rida. Rendra. Manil Rois. Siapa ketua kelas? Rozana. Rozana, lihat ya. Jangan duduk sampai Ustaz berikutnya datang. Yang lain bukan berarti bebas. Pertemuan berikutnya akan datang giliran kalian. Sepertinya dalam bahasa Arab, Ustaz harus agak tegas. Ya. Karena setelah lewat satu semester, kalian akan diwajudikan bisa berbahasa Arab. Fahim, Tum. Mau Ustaz tegas atau lembut atau marah-marah? Tidak. Kecuali Adam, Rendra sudah tahu jawabannya. Baru boleh duduk. Ya. Tanamu. Apa tadi? Tata wabdo'u khairul Rida. Satu lagi. Tidak apa-apa. Buka buku silahkan. Rendra tadi apa, Rendra? Lupa juga. Takwi. Yakwi. 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 Yakwi tatawadda'u tanamu. Apa? Sudah ketemu? Apa? Belum tahu? Apa? Hah? Iya. Apa artinya? Nah, belum tahu kan? Tidak duduk sampai Ustaz yang berikutnya datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu ala ilahi lantai. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terika. Hah? Yang terika. Yang terika. Baik. Siapa? Belum juga? Saya siapa ya? 7B. Pelajaran selain ini siapa? Sirah. Hah? Sirah. Sirah ya? Sirah ya? Assalamualaikum. Sering lupa.